Pak Mahfud, tapi kan ini pas ada penangkapan Joko Chandra Kok Pak Mahfud tetap pulang kampung ke Pemekasan? Pak Mahfud ini setiap hari raya Idul Adha Pasti pulang kampung ke Pemekasan Dan kemudian habis Idul Adha biasanya mampir Surabaya Dan kali ini mampir ke Harian Diswe Dan saya bisa ketemu beliau Terima kasih sekali Sudah 4 bulan tidak ketemu Terakhir ketemu ketika saya ke kantornya Pak Mahfud makan siang Setelah Pak Mahfud jadi Menko Dan kenapa Pak setiap Idul Adha pasti pulang kampung? Ya tradisi di Madura begitu Idul Adha itu oleh sebagian besar rakyat Madura Diperlakukan gitu ya bukan dianggap Diperlakukan lebih besar dari Idul Fitri Mungkin mungkin dulu karena itu bersamaan dengan orang naik haji kan Ada keluarga naik haji dan macam-macam di rumah juga ikut bergembira Tidak barangkali begitu tetapi karena itu sudah tradisi gitu saya sendiri kalau tidak ada hal yang luar biasa sekali saya selalu pulang juga karena kata orang saya ini termasuk ahlul mudik Suka mudik gitu Emang di Kalimantan Istri saya kan dari Kalimantan Di Kalimantan juga sama bahwa Idul Adha itu lebih besar dari Idul Fitri dan di Madura juga begitu Betul Pak Tetapi juga karena Ibu masih rumah bekasan Apa kabar Ibu Pak? Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah beliau sudah 92 tahun sih menurut Tano ya tetapi Ya 92 tahun dalam pengertian Kalau orang-orang dulu itu kan berdasar ingatan tanggalnya tanggal berapa Saya aja gak tau Nah tapi masih sehat ingatannya masih jernih juga Kalau sama putra-putranya itu masih ingat bercerita gitu Sehat dalam pengertian masih bisa ke pasar? Oh masih Masih sekarang ke masjid tiap hari gitu Kalau gak ada teman pokoknya berjalan sendiri juga ke masjid Ke masjid berapa meter Pak? Dari rumah saya masjidnya kira-kira 100 meter Jalan kaki beliau? Iya jalan kaki Agak jauh Agak jauh Dan tapi sejak Covid ini beliau dijaga betul Enggak boleh ke masjid oleh ponaan-ponaan saya oleh cucu-cucunya dijaga gitu Pak Mahfud gak pengen ibu diboyong ke Jakarta? Pengen Pak tetapi beliau begini Sejak-sejak saya di Jogja Kalau saya datang itu saya ajak mau Wah seneng saya mau ikut sama Mahfud lah di Jogja gitu Tapi begitu sampai di sana sehari udah minta pulang Selalu begitu Waktu mau berangkat seneng begitu sehari itu udah minta pulang gitu Kalau ayah sudah meninggal? Ayah sudah meninggal tahun 2006 dulu 2006 belum begitu lama? Belum begitu lama ya waktu saya masih di DPR dulu Berapa bersaudara Pak Mahfud? Saya bersaudara 7 Pak Pak Mahfud nomor? Saya nomor tengah nomor 4 Kakak saya 3 di atas ajak saya 3 di bawah Pak Mahfud tapi kan ini pas ada penangkapan Jogja Andra Pak Mahfud tetap pulang kampung ke Pemekasan Dikendalikan dari Pemekasan Iya dikendalikan yang pertama masalah utamanya sudah selesai Iya kan kan waktu itu kan pokoknya udah ditangkap Udah di tangan polisi Berarti ini yang paling pokok udah selesai Yang lain aja pernek-perneknya Oleh sebab itu bisa dikendalikan dari jalan Ya komunikasi saya dengan Polri Dengan Jaksaan dan dengan lain-lain Dilakukan dari jalan, dari hotel, dari mobil Jadi begitu caranya sekarang Kalau Pak Mahfud pengen memuji Dalam penangkapan Jogja Andra ini Pak Mahfud lebih memuji polisi, kejaksaan, kehakiman atau siapa? Kalau operasinya khusus untuk penangkapannya Itu polisi Pak yang berperan Dan menyusun sinario juga polisi Karena kan semula begini Rakyat itu semula sudah agak tidak percaya ya Kepada pemerintah Wah ini ini hanya pura-pura aja Sandiwara semua Ini sandiwara semua itu pilubah aja Antara pemerintah dan apa namanya Joko Chandra Itu nanti dilepas lagi, dilepas lagi gitu Nah kita kan agak tidak enak begitu Waktu itu sebagai Menteri Koordinator Saya ngambil inisiatif Kalau gitu ini perlu ada operasi Saya mau nyusun operasi itu tanggal 20 Hari Senin, rapat sore Sudah ngundang rapat Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, HAM dan lain-lain Saya undang yuk kita bikin operasi untuk menyergap orang ini ada di mana gitu Pak Mahfud nggak khawatir hasil rapat itu bocor Terus kemudian Joko Chandra nya lari gitu Enggak Ya memang sih saya selalu yakin bahwa akan bocor gitu Setelah hasil apapun pasti sekarang kan sulit Tetapi operasi yang saya rancang itu tidak jadi Jadi operasi yang mau saya rancang itu kan jam 5 sore 5.30 saya undang rapat Tetapi jam 11.30 pagi Kabar resmi mendatang ke kantor saya Pokoknya operasi yang mau saya rancang dengan bentuk tim pemburu Dan melakukan hubungan antar pemerintah Indonesia dan Malaysia Dia minta mohon itu jangan dilakukan biar polisi yang menangkap ini kami sudah punya skenario Nah itu jam 11 pagi Dan itu P2P aja Police to police Jangan J2J Jangan antar pemerintah Itu ada perjanjian antara polisi Indonesia dengan polisi Malaysia? Enggak mereka pokoknya melakukan hubungan-hubungan rahasia gitu ya Nah waktu itu saya tanya Gimana skenario nya? Kami ketemu ini ketemu ini kemudian nanti penangkapannya begini Diambil disini dan seterusnya seterusnya Saya yakin bahwa ini bisa Bisa karena informasi yang dikumpulkan gitu Memungkinkan itu dilakukan Sebab itu oke Kita ini operasi rahasia saya bilang Yang tahu hanya satu presiden Dua min kopol hukam Tiga kapolri Empat kabar resmi Sebagai pemimpin tim di lapangan Makanya enggak ada tahu Kejutan saja kan? Pemerintah presiden tahu ini pak ya? Oh tahu pak presiden Atas perintah presiden Karena begini Presiden tuh kan dituding macam-macam ya Pertama dia melindungi katanya Masa pemerintah begitu Begitu nyata Seperti itu enggak mungkin Kalau yang paling atas Tidak tahu Terus yang kedua Ada tuduhan presiden main mata Karena katanya waktu presiden ke Papua New Guinea Bertemu dengan adiknya Joko Chandra Kan gitu kan Ya padahal presiden enggak tahu kan Sama pak waktu kita jadi menteri Kalau keluar negeri orang Indonesia kumpul Kita kan enggak tahu siapa saja mereka Mungkin ada di situ Dia ada fotonya segala gitu Sehingga waktu itu presiden Panggil Kapolri Pokoknya dicari Joko Chandra Sampai dapat gitu Akhirnya bentuk tim itu Menunjukkan senario Lalu lapor ke saya Laporannya tanggal 20 siang itu Sehingga rapat sorenya Saya membentuk tim pemburu itu Itu enggak jadi Sudahlah Saya bilang Masing-masing kerja sendiri aja dulu Sama institusi Saya bilang Enggak usah dituji dulu Teliti ke dalam Tapi Mereka enggak ada yang tahu Bahwa kita sudah memberangkatkan orang Dipimpin oleh pak Listio waktu itu Begitu pak operasinya Pak Mahfud memperhatikan enggak Ketika pak Joko Chandra itu Datang turun dari pesawat Memperhatikan Memperhatikan Senang sekali Oh gitu ya Ketika Maaf ya Saya ini manusia Suka juga emosi Ketika melihat dia digelandang oleh polisi Ditarik Senang sekali saya Karena Saya membayangkan Dia ini suka narik-narik polisi kan Dengan uangnya Saya bertepuk Ditarik-tarik gini Polisi Di tangga itu Inilah kalau menterinya Pejuang Penekatan hukum Ya begini Iya kan pak Selama ini kan Pejabat-pejabat Ditarik oleh dia Dengan uangnya kan Nah sekarang Ditarik-tarik lah tangan Diborgol Ditarik begitu kan Seperti di dorong-dorong Tapi apakah Pak Mahfud juga memperhatikan Kalau alisnya Joko Chandra Sekarang lebih tebal dari dulu Oh enggak Saya enggak memperhatikan Sampai ke alisnya Karena Tidak terpikir oleh saya tentang itu Ini beda dengan ini loh pak Iya ya Kalau ini karena Kejatuhan bambu pak Tadi malam saya bikin Mainan di rumah Karena di rumah kan banyak pohon bambu Saya potongi Mainan kemudian jatuh Kena saya ini Iya Ini bukan karena mau Operasi alis Sampai ano ya Pak Mahfud ini Dalam perjalanan ke Pamekasan Atau setelah dari Pamekasan Tiba-tiba Twitter Yang menyaksikan Kok beda ya Idul Adha tahun ini Banyak sekali orang berfoto dengan Binatang Orang berfoto dengan sapi Atau kambing Itu ceritanya gimana pak? Enggak kan Itu waktu mau ke Pamekasan ini Atau pulangnya? Mau di jalan itu kan banyak berita sekali Di medsos kan orang Oh di medsos Saya mau korban Ini fotonya gitu Ada foto dengan sapi Terus di jalan juga banyak orang kan Rame-rame sedang nyembeli gitu Di foto gitu Wah semua orang foto dengan binatang Ya iseng aja Saya bilang loh Hari raya ini Sapi ini hanya jadak foto Kalau mau hari raya aja Coba gitu aja sebenarnya Itu gak ada hubungannya sama fikir Sama hukumnya Apakah korbannya diterima Oh iya Saya bilang Tapi kalau korbannya Kan begitu Kalau begitu Artinya nge-share foto dia Kan yang banyak Di-share itu foto Saya korban disini Ini gambarnya gitu kan Kalau itu tidak raya Kan tidak apa-apa Mungkin sekedar hiburan aja Sekedar informasi Bahwa dia melakukan kegiatan itu Tapi Pak Abut ini memang sering sekali Mengeluarkan pernyataan Dalam kaitan sama keagamaan Yang orang bilang kontroversial Tetapi bagi orang yang biasa mendengarkan gustur Sebetulnya juga biasa-biasa saja Tetapi memang harus banyak orang yang melakukan itu Supaya berpikir kita cair Tetapi Banyak orang pengen ngomong begitu Tetapi tidak berani ngomong begitu Karena latar belakangnya Tidak cukup kuat di bidang keagamaan Tapi Pak Mahfud Karena merasa Pak Mahfud ini Latar belakang keagamanya kuat Maka tidak ada masalah Yang terbanyak mendapatkan reaksi yang mana Pak? Banyak sih yang mendapatkan reaksi Pertama soal radikalisme Soal hubungan negara dan agama Hampirlah semua sering dapat reaksi Soal pemberantasan korupsi Tetapi kalau dalam konteks tadi pertanyaannya Keagamaan itu adalah hubungan negara dan agama Saya kan berpendapat begini Negara Pancasila ini negara final Dan sebenarnya sudah negara islami Kita tidak perlu negara islam Tapi negara islami kita perlu Karena beda antara negara islami Dan negara islami Islami itu sifat Nah sifat islam itu kan bagus Negara kalau islami Meskipun bukan negara islam Bagus Kan seperti negara New Zealand itu Bukan negara islam Tapi islami kehidupannya Kata orang-orang Kata hasil penelitian Nah Indonesia ini Dari sudut syarnya sudah islami Karena di dalam Islam itu Bernegara itu adalah sunnah pembah Tidak ada orang yang tidak punya negara Maka nabi mendirikan negara Tapi sistem bernegara itu Sejak zaman nabi sampai sekarang Tidak ada yang sama Sehingga kesimpulan saya Islam itu tidak mengajarkan Sistem bernegara Tapi memerintahkan punya negara Dengan prinsip Apa namanya Kemaslahatan Kemaslahatan umum Kalau untuk yang orang islam Mendirikan negara tawhid Tetapi sistemnya kan beda-beda Sejak zaman Abu Bakar Ke Usman saja kan sudah beda Sudah beda semua kan Kok bisa beda Kalau memang ada sistemnya Mesti sama Padahal itu masih Ulf Al-Faul Rasidin Iya Ulf Al-Faul Rasidin Pada masa yang sama beda Yang satu sebut Khalifah Satu sebut Imam Satu sebut Amir Kemudian Sesudah zaman Sesudah itu Ada yang bentuknya Kesultanan Menteri-menterinya beda-beda Ada yang Darul Fatwa Ada yang Macam-macam kan Sehingga saya katakan Dari sudut pemikiran juga Bukan hanya dalam praktek Gitu Saya bilang Misalnya Imam Maawarti menyebut Al-Ahkam As-Sultan Yaitu Kesultanan Tetapi Al-Maududi Di Pakistan Itu Dia mengajakkan demokrasi Teodemokrasi Al-Afghani Juga beda lagi Jadi Tidak ada sistem yang Pasti yang penting Niatnya mendirikan negara Dengan Mekosidu Syari Membangun Keadilan sosial Perlindungan ham Gitu Maka Menurut saya Sudah islami Nah dengan demikian Negara Pancasila Sudah islami Tidak perlu Khilafah Seperti yang Dibayangkan orang Karena Indonesia ini Kalau di Bahasa Arab kan Sudah khilafah Al-khilafah Al-Indonesia itu Artinya pemerintahan Indonesia kan Kalau di bahasa Arab kan Kenapa Memendirikan khilafah Ini sudah khilafah Kalau sistem-sistem Yang mana Saya katakan Kalau ada sistem Yang itu Ajaran dari Al-Quran Dan Sunnah Kasih ke saya Saya yang memperjuangkan Di negara Republik Indonesia Karena saya orang islam Tapi tidak ada Satupun sampai sekarang Yang nyerahkan Sistem yang mana Apakah parlemental Apa presidensil Apa negara kesatuan Apa federal Kan tidak ada Ajarannya Ya orang bilang Biasanya Yau kembali ke zaman Rasulullah Wah itu yang Controversial Ketika kembali ke zaman Rasulullah Saya berbicara Apa adanya Dan benar Tapi orang Marah-marah Ya kan pak Ingat kan Kalau kita Ngikut Negara zaman Rasulullah Haram hukumnya Saya bilang Kenapa Zaman Rasulullah itu Yang membuat Hukum itu Rasul Dan Allah sendiri Sekarang siapa Allahnya Siapa Rasulnya Ya kan pak Ya Iya pada waktu itu Allah sendiri Padahal Menurut Al-Quran Rasul itu Tidak ada lagi Siapa sekarang Menjadi Rasulnya Dalilnya di Al-Quran Kuat Bahwa hukum itu Dibuat oleh Allah dan Rasulnya Saya bilang Logika Pak Mahfud Masa mau ikut Kembali ke Rasulullah Saya bilang Kalau kembali ke Rasulullah Itu prinsipnya Beribadah kepada Allah Melindungi kemaslahatan Melindungi asas Itu kembali ke Rasulullah Tapi sistemnya Di Rasulullah itu Tidak ada Marah-marah Tapi saya minta konsepnya Tidak ada Yang marah-marah Itu ya mana Saya bilang Kalau ada saya bawa Sampai sekarang Tidak ada pak Padahal barangkali Punya saya bawa Kalau punya saya bawa Saya perjuangkan Karena saya muslim Begitu Ya kebetulan Saya selalu menilai Pak Mahfud ini Logikanya luar biasa kuat Sehingga Kalau debat gitu Memakai logika Pasti 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 Di atas Biasanya Orang lantas Melawannya dengan Pokok Tapi Pak Mahfud SD di negeri Atau di madrasah Saya double pak Di madrasah Ibtidayah Al-Mardiyah Kemarin saya kunjungi Di Pak Mekasan Di Pak Mekasan Di Waru Pak Mekasan Itu ada pondok pesantren Al-Mardiyah pak Namanya Dan saya Madrasah Ibtidayah 6 tahun disana Merangkap dengan SD negeri Jadi pagi di SD negeri Sore di madrasah Jadi pagi SD negeri Sore madrasah Malam di surau Nanti subuh sudah ngaji lagi Di surau kan jalan di rumah Waktu kecil Di Madura begitu Dulu tahun 60an ya Akhir tahun 60an Jadi SMP juga negeri SMP nya saya pendidikan guru agama Oh PGA PGA 6 tahun PGA 4 tahun Terus pindah ke Jogja Ke pendidikan Hakim Islam Di Jogja Jadi SMA Semacam SMA di Jogja Cuma 2 tahun Tidak 3 tahun akhirnya Sehingga saya rugi 1 tahun Karena SMP nya itu 4 tahun Seharusnya kan Yang pendidikan Hakim Islam ini Seharusnya yang masuk dari Sanawiyah Yang 3 tahun kan Tapi saya dari PGA 4 tahun Jadi rugi 1 tahun Siapa pak yang berinisiatif Ke sekolah Hakim Islam Guru saya Jadi begini Dulu itu ada Namanya pendidikan Hakim Islam Negeri Di Yogyakarta Itu nilai Kementerian Agama Di Surabaya gak ada waktu itu Di Surabaya gak ada Hanya di Jogja Si Indonesia Di Jakarta juga gak ada Gak ada Satu Satu kabupaten diambil satu Di seluruh Indonesia Dan dibiayai Oleh negara Itu untuk Ikatan dinas Iya ikatan dinas Untuk di cetak menjadi Bekerja pengadilan agama Hakim agama Tapi kalau hanya lulus itu Nanti dipanitra pengadilan agama Di KUA Macem-macem Tapi kalau ke atas Lalu fakultas syariah Nah waktu itu kan Itu pilihan pak Dari Apa Dari setiap Sekolah Favorit itu Di Madura itu PGA nya di Pemekasan Itu setiap tahun Ngerim tiga Yang juara-juara Nah saya masuk di Satu dua tiga Itu dikirim Memang pinter sejak dulu pak ya Ya dianggap pinter lah Dianggap pinter Dikirim terus Pak Makut mau saja Nah dikirim Ya seneng pak Oh seneng Oh iya kan SD dan madrasah SD dan madrasah Nah ayah saya itu Ingin saya menjadi guru agama Belajar agama Saya sendiri Sangat suka ke sekolah umumnya Waktu itu kan beda Sekolah umum sekolah agama Nilai saya bagus sekali SD nya itu Sehingga saya masuk ke SMP Favorit Diterima lah di SMP Favorit SMP 1 Pemekasan Ikut tes diterima Karena nilainya terbaik Tapi ayah saya maksa Saya masuk ke PGA Ini Di Madura ini perlu Apa kekurangan guru agama Katanya Yang negeri Yang diangkat pemerintah Ya saya masuk ke situ Menjadi Termasuk yang terbaik lagi kan Dikirim ke Jogja gitu Nah disitu awasan saya Ketika di Jogja itu terbuka Guru-guru saya banyak orang Muhammadiyah kan Saya datang dari ANU Tapi guru-guru Muhammadiyah Semuanya di Jogja Hampir kesemuanya waktu itu kan Muhammadiyah Itu lalu terbuka Kalau begitu Saya tidak ingin Menjadi hakim agama Meskipun disekorakan Jadi hakim agama Maka saya masuk Fakultas hukum yang umum UII Jogja Tapi ngerangkap di UGM Di sastra Sastra dan budaya Jurusan bahasa Arab Sastra Arab Jadi saya ngerangkap Kuliahnya dua itu Fakultas hukum UII Dan sastra Arab UGM Nah sejak itu lalu Saya gak tau pak Sastra bahwa pak Mahfud Di sastra Arab Oh saya di sastra Arab Karena latar belakang saya kecil kan Belajar di Pondok Belajar di Pondok Jadi orang tua itu merasa Kehilangan Kalau saya tidak Belajar ini terus Waktu sekolah Hakim agama Di Jogja Waktu SMA nya Kos Kos Ya kos pak Kosnya di kampung Pada waktu itu Bukan di Pondok Ya begini Waktu itu kan Saya tahun 1974 Ke Jogja Nah di Jogja itu Sangat prihatin ya Biasiswa Kecil gitu Wesel dari orang tua Waktu itu namanya Wesel kan Lewat kantor pos Lewat kantor pos Jadi saya nyewa kamar Satu kamar itu Rumahnya gede Tidak pakai listrik Iya Ininya masih tanah biasa Di Jogja Di pinggir sungai gitu Dekat sekolah itu Satu kamar kecil itu Berempat orangnya Sehingga kalau tidur itu Ya dua divan gitu Kecil-kecil Gak bisa balik-balik Gitu aja sampai pagi Sesama Madura Iya sesama Madura Sesama Madura Nah oleh sebab itu Saya bilang Rumah kos saya ini Lebih jelek dari kuburan sebenarnya Karena apa? Karena di tempat kos saya itu Sebelahnya ada bong Tahu kan bong itu Kuburan Kina Kuburan Tionghoa ya Kuburan Tionghoa Nah disitu kan Pakai porselen Bersih dikasih Bagus sekali Nah jadi saya kalau tidur ke situ Beneran ini Pak Iya bener Pak Kalau belajar Iya betul Pak Belajar di rumah Gelap Pengap Gitu ya Sempit Nah kalau di kuburan itu Malah lebih bersih dari rumah saya Jadi saya belajar Kalau sore ke situ Listriknya gak bayar kan Sampai tengah malam Sampai ketiduran Karena nanti tengah malam pulang Baru tau ini Jadi rumahnya Belajarnya di kuburan itu Bukan kernyak-kernih Karena lampunya Dan bersih disitu Kita tinggal bawa minuman aja kan Disitu Terus belajar Kampung tempat kos itu Sekarang masih ada Masih ada Namanya Sudah berubah ya Ya sudah berubah Belimbing Sari Di kampus UGM Di Belimbing Sari Nah waktu Pengen Nanti di universitas Sekolah hukum saja Ya Itu Waktu kelas berapa Di sekolah hakim itu Gini Waktu saya sekolah SMA dulu Hakim agama Itu kan Kan itu dididek Untuk menjadi hakim Oleh sebab itu Yang diajarkan itu Adalah hakim-hakim Hukum-hukum umum Bukan hanya hukum Islam Kalau hukum Islamnya Kan udah dapat Dari kecil Kita diajarkan hukum umum Dan yang ngajar itu Hakim Daksa Pengacara Terus Terbayang di benak saya itu Pengadilan itu hebat Sehingga kalau gitu Saya ingin jadi hakim Itulah sebabnya Saya masuk ke Fakultas Hukum Umum Di UI itu Universitas Islam Indonesia Meskipun namanya Universitas Islam Tapi hukumnya itu Hukum Umum Satu universitas swasta Yang punya fakultas Hukum Umum Itu sejak tahun 48 Sudah ada fakultas hukumnya Di situ Nah saya masuk di situ Yang ngajar ya Dosen-dosen hukum UGM Jadi saya ingin menjadi Hakim itu Karena saya kagum Pada pengajar-pengajar Di kelas SMA itu Di PIN Kenapa tidak masuk Fakultas Hukum di UGM Sayang Begini ya Itu ceritanya lain lagi Begitu saya selesai Dari PIN itu Kan Saya nih mau kemana Saya mau kuliah Tidak punya biaya Kan gitu Pak Saya tidak punya biaya Orang tua saya Hanya pegawai negeri sipil Golongan 2D Anaknya banyak Ngulai saya Tidak mungkin mampu Saya mendaftar ke PT IKI Pak PT IKI itu Perguruan tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta Pak Kuresihab waktu itu Pak Husein Pak Profesor Husein Yang punya si Ibn Sutowo Ayahnya Nadir Husein Rektornya Nadir Husein Nah pernah dipegang Pak Kuresihab Pak Kuresihab sudah berikutnya Pada waktu itu Tahun 77 775 kan 77 saya daftar ke sana Nah itu kan biaya siswa juga Pak Yang diaksesai biaya siswa Universitas Al-Azhar Kairo Mbak kasih biaya siswa ke situ Nah disitu Kemudian saya daftar Dapat surat Satu Surat pendaftaran saudara diterima Tapi saat ini PT IKI belum membuka pendaftaran Karena tahun ajaran barunya Mengikuti Universitas Al-Azhar Universitas Al-Azhar itu mulai satu muharam Jadi Tunggu 4 bulan Ya betul 4 atau 5 bulan Ya 4 bulan Saya tetap berminat Tapi nanti kalau tidak diterima gimana Itu syaratnya disitu Satu provinsi hanya satu orang Kalau saya tidak diterima gimana Terus saya balas Oke saya nanti tanggal Tanggal satu muharam saya daftar Tapi sambil menunggu itu Saya berpikir untuk daftar itu Yang tadi ingin jadi hakim itu Daftar ke UI Terus daftar ke UGM Nekat aja Saya tahu Saya tidak punya biaya Pada waktu itu Ya diterima dua-duanya Sudah masuk Pak Itu tahun 78 kan Awal 78 Februari Itu gerakan mahasiswa anti-orde baru Pada saat itu Sedang panas untuk pertama kali Ingat kan Pak Dahlan Ya ya Angkatan 78 Angkatan 78 Sesudah 74 Malari 78 itu yang pertama Itu demo besar-besaran Aksi mahasiswa Saya mahasiswa baru Melihat itu Lalu tertarik Ikut ke situ Ikut organisasi Lalu saya masuk HMI Masuk apa itu Lalu tidak ingat lagi ke PT IKI Nah saya masuk di dalam situ Begitu saya diterima di UI Saya mengajukan permintaan Biasiswa ke pemerintah daerah Pamekasan Di Pamekasan itu Pemerintah daerahnya itu Punya yayasan Namanya yayasan dar mahasiswa Ternyata saya dikasih Dikasih biaya siswa Jadi saya dapat biaya tiap bulan Lalu semester pertama Nilai saya itu A semua Saya terus dapat Biasiswa dari UI Jadi dapat dua Gitu Dapat dua Waktu itu kan uang kuliah Masih murah sekali Gitu Jadi saya bisa hidup dari situ Lalu sama Pak Dahlan saya Belajar-belajar nulis Cari uang dari nulis kan Jadi sejak Apa namanya Sejak Mahasiswa sudah belajar Di Koran Jogja Di Koran Jogja Waktu itu ada Kedaulatan rakyat Ada Masa kini Ada eksponen Saya nulis gitu Gue senang sekali ya Kalau Waktu baru belajar nulis Tulisan kita Dimuat Bukan Dapat uang dari situ Terus terpikirnya Sastra Arab Ya pada saat bersamaan itu Saya di Sastra Arab Di UGM Mendaftar Karena saya ingat Bahwa saya itu Kalau ke PTQ itu agama Kalau ke UI itu Sudah hukum kan Yang agamanya Jangan hilang Saya masuk ke UGM Ke Sastra Arab Dulus juga Pak Sastra Arab Dulus Jadi double Double ya Saya double kok Tapi Sastra Arab itu Saya berhenti Sampai Sarjana Muda Waktu itu ada B.A namanya Saya berhenti di situ Oke Nah di Sastra Arab Teman saya Pak A.S. Hikam itu Pak A.S. Hikam Yang dulu Menteri Teknologi Iya Di situ Pak Mahfud Tapi pernah jadi hakim Ya hakim MK aja Tapi sebelumnya kan Nggak Lulus dari UI Tidak jadi hakim Nggak Jadi begini Berubah lagi Cita-citanya nih Mula-mula waktu kecil oleh orang tua Disuruh masuk PGA Cita-citanya dari guru agama kan Terus Di PHN Ingin jadi hakim Terus Sesudah sama kuliah Gitu Saya kok Senang sama dosen-dosen muda Itu Kalau ngajar bawa buku Sambil kuliah Ini gitu Waduh hebat ya Saya berciita-cita jadi dosen Nggak bisa jadi Hakim Saya jadi dosen Dosen saya itu Pak Artiju Alkostar Wah saya kagum nih Pak Artiju Ini hebat nih orang nih Punya integritas Bukunya banyak gitu Sejak itu saya berciita-cita jadi dosen Jadi berubah Cita-citanya berubah terus Tapi kemarin sholat idulatah dimana Pak? Di Pamekasan atau di Jakarta? Di Jakarta dulu Di mesjid, di lapangan? Saya di rumah Pak Oh di rumah Iya kan Di rumah dinas Hanya bersama Satpam yang jaga di depan Berapa? Ada sepuluh orang? Di rumah ada Tujuh atau sembilan orang Iya Sepuluh lah dengan saya Pak Mahfud yang khutbah? Nggak Ada staff saya namanya Pak Imam Marsudi Saya yang khutbah yang kemarin Yang Harira Idul Fitri saya Di rumah juga? Di rumah Iya Kemarin idulatah Saya khutbah di rumah Di rumah Sekiranya dua belas orang Oh gitu Anak, cucu, istri Oh gitu alhamdulillah ya Berarti Selama menjadi Menko Polhubam Pak Peristiwa yang paling Pak Mahfud Merasa berat yang mana Pak? Yang Hampir semuanya ya Kan ada beberapa peristiwa Agak serius Di Di Zaman saya Polhubam itu Satu penegakan hukum Sudah pasti Yang kedua Covid ini Yang semula Yang semula Tidak kita duga Akan seperti ini kan Semula ya Penyakit biasa gitu Lalu membesar seperti ini Ya saya ikut Turun kemana-mana gitu ya Apalagi waktu itu Waktu awal-awal itu kan banyak demo Orang mau pulang dari Wuhan kan tidak boleh Pak Iya Dihadang kan Di Di Natuna dihadang Tidak boleh turun pesawatnya Kan harus saya yang nemui Karena sudah soal politik kan Pengendalian politik Waktu itu agak berat juga Akhirnya selesai Sesudah itu Ada isu Ranjangan undang-undang Haluan ideologi Ya Itu yang rame ya Itu akhirnya saya juga Ini banyak sekali suara ambulan Pak Oh disini ya Karena ini lalu lintas menuju rumah sakit Rumah sakit Covid Waduh Hampir setiap hari ada begini ya Rame kayak gini ya Ini sering sekali ada ambulan begini Sehingga saya Merasa seperti di New York ya Kalau di New York Suara sirir ini Pemandang kebakaran Pemandang kebakaran Disini sekarang Covid Tapi itu akhirnya Redah juga Pak ya Yang undang-undang Ya Redah Pak Yang undang-undang Haluan ideologi Pancasila Memang Nah yang terakhir Soal Pauline juga Itu operasi rahasia itu Maria Pauline Yang Joko Chandra juga Operasi rahasia gitu Dan bagi saya Ada beberapa soal Apa yang sering saya hadapi Itu ego sektoral Ego sektoral Ego sektoral Itu sulit Pak ya Sulit karena masing-masing Tapi kan dulu rasanya Pernah ada penegasan Dari Bapak Presiden Bahwa Menko yang akan datang ini Beda Karena Menko yang akan datang ini Akan mempunyai Hak Hak feto Hak feto Ya itu Untuk mengatasi ego sektoral itu Belajar dari Pengalaman sebelumnya Para Menko itu kan Mengeluh ke Presiden Para menteri Menteri di bawah Koordinasinya itu sering Punya kebijakan sendiri Yang bertentangan Dengan kementerian lain Sehingga kalau diundang Rapat Menko Tidak datang Sesudah Menko buat keputusan Merasa tidak terikat Karena tidak datang gitu Padahal mereka itu Bertantangan satu sama lain Lalu Presiden mengatakan Saya tidak ingin lagi Menko dianggap main-main Menko dianggap formalitas Sekarang Menko diberi hak feto Kalau sudah diundang rapat Tidak apa-apa Tapi putusannya mengikat Kalau tidak Nanti putusan menteri Yang di bawahnya Bisa dibatalkan Atas nama Keputusan keminkuan Itu pidato resmi Presiden Hari pertama Kita tidak pernah gunakan gitu Tetapi itu modal Yang bisa dipakai Sewaktu-waktu Jadi Pak Mahfud Belum pernah menggunakan feto Belum pernah Saya menggunakan pendekatan-pendekatan Anu aja persuasif saja Dan itu ya efektif Cuma saya merasa Jadi betul juga ya Ada persoalan Ego sektoral itu Lembaga ini merasa Saya yang lebih berhak Menangani ini Saya yang lebih bisa Dan lembaga yang satunya Begitu gitu Nah yang begitu itu Memang tidak mudah Tetapi Saya tidak pernah Mengkonfrontasikan Antara institusi yang berbeda Saya dekati aja Satu persatu Sehingga akhirnya bisa selesai Dikari Jalan tengah aja Lewat kemampuan pribadi Pak Mahfud Ya Kemampuan manajerial Kemampuan leadership Iya Tidak menggunakan feto Iya Tidak menggunakan feto Kemampuan untuk Anu lah Ngalah ke orang lah Ngalah itu termasuk Merendah dalam arti ya Bapak udah hebat lah Bapak benar ini Tapi kan begini Pak Mari gini Dan mereka seneng juga Jadi Pak Mahfud Biasa misalnya Rapat Dengan Kapolri Di kepolisian Oh iya Tidak apa-apa Saat tertentu Ya rapat Tetapi ketika rapat Yang bersama itu Sifatnya Biasanya sangat umum Kalau yang sifatnya Sudah agak Apa namanya Agak panas gitu Lebih baik Sesatu persatu aja Anunya koordinasinya Tidak dibawa ke rapat gitu Tapi kan sifatnya umum Ada arahan presiden Misalnya Sekarang Semua menteri Berdayakan Apa namanya Kementerian Agar Dana yang sudah Disediakan oleh negara Dikeluarkan gitu Kenapa ini lambat Itu kan umum saja Oh ini macet Karena apa Kenapa saya panggil semua Nah disitu kan bisa bicara Masalahnya apa Tapi kalau sudah Menyangkut kepentingan Misalnya Buronan ini Buronan Ini kan banyak nih Yang punya nih Buronan Ada Menkumham Ada polisi Ada ajaksa Ada macem-macem gitu kan Disitu ada bin Ada macem-macem Nah kalau begini nih Kalau rapat terbuka Itu agak susah Kan Lebih baik bicara Satu-satu Teleponnya Teleponnya Ditemui Panggil satu Ketemu Itu lebih mudah pak Kayak Pak Mahkut ini Merasa Mengkoordinasikan juga KPK enggak pak Enggak Karena memang Bukan Ya memang bukan Tapi Komunikasi sering Kami lakukan Dan secara struktural Kan berada di luar Di luar kita Kalau menurut Putusan MK KPK itu Adalah Lembaga negara Di bidang eksekutif Ya Lembaga negara Di bidang eksekutif Tetapi bukan bagian Dari pemerintah Oke Gitu Ya memang Susah ya Rumusannya agak aneh gitu Nah bukan bagian Dari pemerintah ya sudah Gitu Itu gak putusnya Pak Waktu saya Ke kantor Bapak itu Diajak makan siang Dan Dan menurut Bapak Waktu itu Tiap hari Makan siangnya bersama Sekaligus koordinasi Masih berjalan pak Masih pak Masih berjalan Iya Karena Disitu orang Lebih aneh ya Berbicaranya Lebih lepas Bisa sambil bergurau Gitu kan Nanti ketika Rapat resmi Sudah lebih mudah Karena sudah saling Mengerti masalahnya Dan tidak ada Ketegangan Pada awalnya Saya merasa Pada awalnya Saya merasa Ego sektoral itu Ada di dalam Kementerian juga Bukan antar Kementerian dengan Kementerian Di dalam satu Kementerian juga Antar dirjen Dirjen Antar deputi Gitu Merasa punya Sendiri-sendiri Gitu Padahal nih Kalau ditarik ke atas Kan presiden Ini satu Kenapa disini Punya sendiri-sendiri Itulah Makanya Saya sering Ajar rapat Gitu Kalau saya memberi tugas Itu Disposisi Deputi Satu Empat Enam Harap Diselesaikan Jadi tidak Sendiri-sendiri lagi Nanti menghadap saya Gitu Tidak Kalau ini ada masalah Diputi satu Dipanggil sendiri-sendiri Saya surah rapat aja Ketemu Pak Mahfud ini kan Pak Mahfud ini kan Di Jawa Timur Dianggap tokoh Jawa Timur Ya Mereka pun sekarang Tokoh nasional Di Jakarta Tapi kemudian Tapi kemudian Begitu Ini membesarnya Cepat sekali Sekarang nomor satu Terus Dan salah satu Pemerintah pusat Juga tahu Ada masalah Apa namanya Hubungan Koordinasi Antara Gubernur dan Wali kota Surabaya Oleh sebab itu Presiden pernah datang Sendiri kesini Bersama Bersama kami Para menterinya Gitu Untuk memberi simbol Bersatulah Ini kan untuk kita Sesudah itu Juga Para menteri Juga sering datang Kesini Untuk mengingatkan Bahkan yang terakhir Pak Pak Terawan Sebagai menteri Kesehatan Diminta berkantor Kesini Setiap Akhir pekan Itu berjalan Pak Tapi di luar Koordinasi Pak Mahfud Di luar Koordinasi saya Tapi itu resmi Bahwa Pak Pak Terawan Setiap akhir pekan Kesini Mengkoordinir Bu Hoviva Dan Yang Pak Mahfud Dengar di Jakarta Sulitnya koordinasi Di Jawa Timur ini Masalah politik Atau masalah personal Pak Saya tidak melihat Kalau masalah politik Masalah apa ya Saya kira masalah Gaya kepemimpinan aja Personal Pak Kalau saya masalah Mungkin Beda Beda gaya kepemimpinan Dan Ya wanita Mungkin emosinya Lebih cepat Lebih Lebih Cepat naik Dibandingkan Dan seluruh orang Jawa Timur juga tahu itu Pak Oh gitu ya Jadi Rakyat kecil pun juga Pak Mahfud Terima kasih Pak Mahfud Terima kasih Pak Mahfud Di waktunya yang sempit Makasih Nah ini kantor kami yang baru disini Bagus Alhamdulillah Saya senang ada kantor seperti ini Ada pohon-pohon besar di belakangnya Terima kasih Pak Mahfud Terus ya produktif ya Pak Dalan terus lah produktif Ya Kami semua di kantor itu Ngeikuti loh Nunggu-nunggu tulisan Pak Dalan terus Pak Dalan Nulis di disway ini Teman-teman tuh ikut Para Makasih Ya staf khusus Para deputi gitu Selalu cerita Waktu Waktu Pak Waktu Pak Dalan habis Makan siang di tempat saya Kita ketemu Besoknya udah ada yang lapor Para deputi masuk Loh tuh Pak Dalan Nulis makan siang dengan kita Itu juga Mencairkan hubungan-hubungan kami Hal-hal begitu Karena Pak Dalan nyebut Kemenko Jadi semua merasa disebut Meskipun deputinya beda-beda Terima kasih Pak Sampai ketemu lagi Karis Sampai ketemu lagi Soane Terima kasih.